selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang kabar versi bahari ini setelah makan konate dan ciro alpes gagal inilah profil bruno matos yang bergabung ke versi bandung setelah versi bandung gagal merekrut makan konate yang pernyataan itu disampaikan umum muhtar saat menjadi bintang tamu di radio fm news channel dalam keterangannya dikutip bahwa makan konate tidak akan ke versi bandung ungkap komisaris versi bandung umum muhtar beredar kabar versi bandung akan mendatangkan bruno matos yang berposisi sebagai gelandang serang hal itu dikarenakan pemain anyar pangeran biru David Dasilpa tak membutuhkan tandem di posisi depan sementara itu performa bruno matos juga sangat dibutuhkan versi bandung apalagi penampilannya kalah menjadi pemain versi jajakarta bayangkara epsi dan arema epsi dinilai cukup menjanjikan bruno matos juga bisa diandalkan untuk memberikan umpan-umpan kepada David Dasilpa untuk diakumulasikan menjadi gol status bruno matos kini bebas transfer setelah klub asal Vietnam pietel epsi memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya nama bruno matos juga kian mengemuka dikabarkan merapat di versi bandung setelah manuper untuk menikung makan konate dari versi jajakarta gagal dilakukan manajemen maung bandung bruno matos merupakan pemain asing yang terpaksa meninggalkan Indonesia karena ketidakpastian nasib kompetensi akibat pandemi COVID-19 situasi itu kemudian membuat Maduro United membubarkan sekuat musim 2020 meskipun ada wacana untuk menggelar musim 2021 pada pertengahan tahun namun bruno matos diyakini tak ingin menunggu situasi itulah yang membuat sang pemain akhirnya menerima pinangan dari pietel epsi berikut ini adalah profil singkat dari bruno matos mantan pemain bayangkara epsi dan maduro united yang lagi didekati bersi bandung bruno matos kini berstatus bebas transfer karena kontrak bersama klub lamanya pietel epsi pietnam sudah berakhir nama bruno matos sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga pencipta sepakbola Indonesia karena sudah malang melintang di persepakbolaan Indonesia bruno matos pernah membela klub-klub besar di Liga Indonesia seperti Persija Jakarta bayangkara epsi dan madura united profil nama lengkap bruno oliviera de matos tanggal akhir 5 Juni 1990 umur 31 tahun kewarganegaraan Brazil posisi AMV winger kru terakhir pietel epsi update bursa transfer Liga 1 usai boyong dapida silpa versi bandung incar bruno matos hingga pemain versi kediri bursa transfer pemain Liga 1 2021 resmi dibuka hari ini Rabu 15 Desember 2021 tepatnya hari kemarin kabar tersebut semakin menarik untuk disimak siapa pemain yang menjadi daftar target pemain klub Liga 1 masing-masing klubnya untuk diketahui transfer window pemain Liga 1 resmi dibuka 15 Desember 2021 hingga 12 Januari 2022 mendatang diantara tim sepakbola Liga 1 yang ikut memanaskan bursa transfer tahun 2021 ini diantaranya adalah Persi Bandung PSIS Semarang Persija Jakarta Arema FC Persibaya Surabaya dan PSI Makassar berikut ulasan rumor fakta dan update ranyar pemain incaran serta pilar klub yang sudah dan akan dilepas pada bursa transfer Liga 1 2021 Salah satunya adalah Persi Bandung tim berjuluk Maung Bandung ini sudah lebih gerak cepat alias gercep mewarnai bursa transfer Liga 1 2021 tim yang juga dikenal sebagai Pangeran Biru ini diketahui sudah bergerak cepat pada transfer window pemain Liga 1 setelah resmi melepaskan Geofri Castileon tak butuh waktu lama manajemen Persi Bandung langsung mengumumkan striker barunya David Dashilba Terima kasih telah menonton!